Dalam segmen dialog, PDI Perjuangan mengkritik keras pertemuan relawan pendukung Jokowi dalam acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu kemarin. PDI Perjuangan mengingatkan lingkaran Ring 1 Jokowi agar tidak menjerumuskan dan memanfaatkan Jokowi. PDI Perjuangan bahkan menilai pengumpulan masa relawan hanya menurunkan citra Presiden Jokowi. Ada apa di antara PDI Perjuangan dan Jokowi? Adakah keretakan di antara mereka? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Mas Hasto. Selamat sore Nana, apa kabar? Baik. Hanta Yuda, selamat sore. Oke, dan Direktur Ekskutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Rifana dan Mas Hasto. Oke, saya mau ke Mas Hasto dulu. Mas Hasto, PDI Perjuangan bereaksi sangat keras ini atas pertemuan relawannya Pak Jokowi di acara Nusantara Bersatu di GBK hari Sabtu kemarin. Kenapa PDIP sampai bereaksi sekeras itu? Apakah PDIP merasa pertemuan relawan itu menjadi panggung Jokowi, menyaingi partai politik? Ya, kita nggak sangat keras. Yang keras PDI Perjuangan itu terhadap kelompok intoleran, terhadap radikalisme, itu kita sangat keras. Kalau terhadap Pak Jokowi, kita baik-baik saja, dengan relawan kita juga baik. Yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah kritik yang konstruktif. Kita hubungannya dengan Pak Jokowi bagus, dan kemarin Pak Jokowi juga pakai baju merah-merah di dalam menerima para atlet. Dan kemudian kita terus membangun kerjasama bagi masa depan Indonesia. Karena yang diingatkan oleh PDI Perjuangan adalah watak kepemilinan Pak Jokowi itu bukan mobilisasi. Kepemilinan Pak Jokowi adalah turun ke bawah, politik pemberdayaan, dengan melakukan pelusukan. Bahkan saat ini acara di Pontianak pun diorganisir oleh kader PDI Perjuangan yang namanya Pak Lasarus. Sehingga kerjasama sangat baik di seluruh lini. Oke Mas Ashto, jadi PDI Perjuangan menilai bahwa acara di GBK kemarin itu, relawan Nusantara Bersatu adalah acara mobilisasi ya? Ya betul, kalau tadi dari yang ditampilkan, saya kan juga banyak menerima masukan dari para relawan. Ditinjul dari yang hadir, dari lewan yang hadir. Itu kan mereka yang telah berjuang sejak Pak Jokowi menjadi gubernur. Itu kan tidak banyak nampak di acara tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat, Menpora sendiri kan saat itu juga sudah mengeluarkan larangan agar GBK, khususnya Stadion Utama Bung Karno, tidak dipakai untuk acara-acara di luar yang dipersiapkan oleh FIFA. Maka PDI Perjuangan pun taat asas kami membedakan acara tersebut, rencana ulang tahun PDI ke Kemayoran. Dan kemudian dampak yang muncul, misalnya sekarang kontroversi atas pernyataan dari Saudara Beni Ramdhani, itu kan sesuatu yang justru tidak perlu. Sementara prestasi Pak Jokowi yang luar biasa dengan kepemimpinan G20, dengan pembangunan Indonesia Sentris, itu yang seharusnya dikristalisasikan menjadi kebijakan dasar yang dilanjutkan oleh Presiden yang akan datang. Oke, Mas Hasto, berarti menurut PDI Perjuangan pertemuan forum relawan kemarin itu tidak ada urgensinya, tidak penting sebetulnya ya, mobilisasi masa itu. Tidak ada urgensinya, maka kemudian kami juga menyarankan bahwa relawan itu harus nafas dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah. Jangan kemudian bahwa Pak Jokowi memanfaatkan kebaikan Pak Jokowi yang tidak pernah menolak berbagai bentuk undangan, tidak pernah menolak berbagai uran salaman dari rakyat, itu kan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kebaikan Pak Jokowi ini kemudian jangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Baik, Mas Hanta saya ingin Anda menganalisa, sebagai sesama pendukungnya Pak Jokowi, ini PDI Perjuangan bereaksi sekeras itu, kritiknya konstruktif tadi kalau menurut Mas Hasto. Tapi menurut Anda kenapa PDI Perjuangan berreaksi, mengkritik secara konstruktif, sedemikian keras? Apakah menurut Mas Hanta, PDI Perjuangan merasa khawatir bahwa forum relawan menjadi panggung Jokowi mengendorse Capres, sementara keputusan Capres kan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri? Mas Hanta? Rivana, memang sejak awal Pak Jokowi menjadi presiden ini kan ada dua arus kekuatan yang dua kepaksayapnya. Yang pertama adalah kekuatan partai, dan partai utamanya adalah KD Perjuangan, sejak awal mengusung Pak Jokowi sebagai calon presiden, lalu menjadi KD Perjuangan Indonesia. Yang kedua adalah arus kekuatan relawan, itu realitasnya yang terbangun dalam dinamika politik yang menyertai Pak Jokowi. Tetapi saya mulai dari partai politik, dalam hal ini KD Perjuangan, saya kira selain tadi KD Perjuangan adalah partai utama yang mengusung Pak Jokowi, dan Pak Jokowi adalah kader KDIP, kita tahu semua ada kader KD Perjuangan, dan kita tahu juga KD Perjuangan, meskipun sama partainya dengan Pak Jokowi, menurut saya sering mengatakan analisa, ada partai yang paling otonom, paling kuat, paling otonom di jarak dan kekuatan dengan Pak Jokowi. Sehingga memiliki ruang yang cukup untuk melakukan masukan kritik saran dan fungsi kontrol, kalau ini fungsi kontrol dulu ya, yang dilakukan oleh KD Perjuangan, menurut saya wajar dan sasa saja. Ini sebagai bentuk, karena Pak Jokowi adalah kader KD Perjuangan, ya KD Perjuangan tidak mau kemudian citra kadernya, kemudian sekarang sedang di presiden, kemudian tergerus dengan berbagai macam langkah, tidak hanya soal kemarin, soal relawannya, sehingga kalau ada kritik itu ya, kalau saya membaca dari sisi positifnya dulu, ini ya bentuk dari perhatian dan sayangnya PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi. Kalau benci, kalau lawannya, ngapain? Biarin aja, makin terjerumus dalam persepsi PDI Perjuangan, ya biarin aja, tergerus. Nah, tetapi kan itu dari sisi positif. Tapi di sisi yang lain, betul tadi Ripana memberi pertanyaan, apakah ada kaitannya soal apa, persaingan politiknya seterusnya. Nah, kalau saya membaca dari sisi Pak Jokowi, yang satu, Pak Jokowi selain adalah PDI Perjuangan, kalau dalam struktur kekuasaan internal partai, Jokowi apalagi Ganjar, itu kan dibawa Masasso, saya harus katakan itu. Apalagi Bukutu Umum PDI Perjuangan, kemudian Masasso sebagai sekjen. Beda dengan struktur kekuasaan kenegaraan, tentu ada gubernur, kekuatan seorang presiden, dan sebagainya. Sehingga, dalam konteks ini, maka setiap aktor-aktor politik ini punya bobot politik yang berbeda. Dari sisi Pak Jokowi, saya ingin bacanya satu. Kenapa pertemuan kerap dilakukan dengan relawan? Ya, pastilah tentu untuk menghimpun kekuatan relawan, agar tidak mudah bertindak ke kapal yang lain, sekaligus menjadi daya tawar. Daya tawar politik lagi figur-figur seperti Pak Jokowi, Ganjar siapapun yang tidak memegang boarding pass, yang dalam struktur kekuasaan tidak begitu kuat, seperti Masasso misalnya di PDI Perjuangan, itu satu. Yang kedua, ini juga mengirim pesan, bisa dibaca, Rifana, ke partai-partai. Tidak hanya PDI Perjuangan, semua partai, tapi terutama partai terkuat, yang saya katakan tadi yang paling otonom, adalah PDI Perjuangan. Jadi, ada preferensi politik. Jadi, saya melihat pada konten yang disampaikan Pak Jokowi itu, jadi mengirim pesan. Dan Pak Jokowi juga mengirim pesan, beliau adalah kingmaker, yang tidak, jangan diremehkan, memiliki kekuatan yang cukup kuat, meskipun tidak memegang boarding pass, tidak memegang tiket partai, dan tiketnya berada di partai politik. Dan paling penting satu lagi adalah, munculnya nama-nama yang disebutkan itu juga sebagai respon, saya, selain ke partai politik, lain ke publik, juga respon perkembangan partai politik, di mana Anies Waswedan sudah diumumkan oleh partai lain, kemudian ini dianggap kekuatan yang cukup kuat. Sehingga Pak Jokowi berkepentingan untuk menyiapkan lawan politik yang pokok juga. Nah, jadi potensi berbedanya antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu bisa saja terjadi dalam preferensi politik. Tapi, potensi bersamanya juga menurut saya sangat besar. Apalagi memiliki lawan kompetisi politik yang sama. Baik, ini analisis yang menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Hanta, bahwa kritik konstruktifnya PDI Perjuangan sebagai bentuk rasa sayang terhadap Pak Jokowi. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi juga merasa dirinya sejajar dan berak menjadi kingmaker karena punya kekuatan relawan. Itu yang menjadi bargaining politiknya Pak Jokowi, menjadi alat tawarnya Pak Jokowi, dan mengirim pesan kepada partai-partai. Tapi Mas Hasto, saya ingin tanya, apakah PDI Perjuangan menilai bahwa pengumpulan masa ini, mobilisasi masa ini seperti melawan ataupun menantang pesannya Ketua Umum Bume Gawati, bahwa urusan capres kan hanya diputuskan oleh Ketua Umum, tidak boleh ada yang bicara capres selain Ketua Umum. Ini seperti menantang pesan nggak Mas Hasto? Tidak. Jadi kalau yang disampaikan Mas Janta Yuda bahwa itu sebagai rasa sayang, sebagai upaya dari PDI Perjuangan di dalam menjaga Pak Jokowi dengan prestasi yang luar biasa, itu betul. Tapi kalau itu sebagai daya tawar, bukan. Bahkan Pak Jokowi melakukan langkah-langkah yang memperluas basis PDI Perjuangan. Jadi bagus itu penggalangan relawan, karena relawan yang digalang oleh Pak Presiden Jokowi itu memperluas basis PDI. Yang kami kritikan momentumnya tidak tepat, kemudian ada pelarangan, kemudian saatnya kita menarasikan keberhasilan Pak Jokowi untuk rakyat, untuk menginspirasi generasi muda Indonesia, itu yang seharusnya dilakukan oleh para relawan. Kalau urusan capres dan cawapres, itu kan pesannya sudah sangat jelas dari Pak Jokowi. Ojo kerusa-kerusu, cari pemimpin yang baik, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi di dalam kesinambungan program untuk Indonesia dan dunia. Itu yang dilakukan, karena itulah yang bagus penyelenggaraan JTNT, di mana kita mewarnai kepemimpinan dunia, itu yang seharusnya dilakukan oleh para relawan dan bergerak ke bawah, turun ke bawah, karena itu kesejatian dari wabak Presiden Jokowi. Rasa sayang itulah yang kemudian kami memberikan suatu kritik yang konstruktif. Oke, Mas Hasto, berarti PDI Perjuangan tidak menilai ya bahwa ini adalah caranya Pak Jokowi untuk show force begitu, bahwa dia punya masa di luar PDI Perjuangan yang namanya adalah forum relawan, yang kemarin bisa berkumpul segitu banyak, 150 ribu di GBK. Itu tidak merasa dikirimi pesan politik oleh Pak Jokowi sebagai alat tawar? Pesan Pak Jokowi terhadap capres jawab, berarti kan sudah berulang kali disampaikan, dan mengapa Pak Jokowi berulang kali menyampaikan hal tersebut? Karena Pak Jokowi ingin membangun kesadaran di batin rakyat, pentingnya kepemimpinan masa depan karena tanggung jawabnya tidak ringan. Yang kedua, Pak Jokowi kan mengendorse banyak calon-calon pemimpin, dimaksudkan agar kita juga menyiapkan diri dalam kontestasi yang sehat, tetapi satu dengan yang lain harus saling memuji. Jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengumpulkan relawan, itu justru membantu PDI Perjuangan. Hanya konteks di GBK itu momentumnya tidak tepat, itu yang dikritik oleh PDI Perjuangan, dan wataknya mobilisasi, bukan pemberdayaan sebagaimana dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan bagus, sehingga beliau tidak bisa, tidak enak untuk menolak. Maka kami mengingatkan ring pertama Pak Jokowi harus mengingatkan terhadap hal tersebut. Oke, saya akan tanya lebih lanjut nanti soal ring satunya Pak Jokowi, yang disentil oleh Mas Hasto, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan para nala sumber, ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan Direktur Esekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. Saya mau kembali ke Mas Hasto, lagi Mas Hasto tadi Anda sudah sempat menyebut, dan mengingatkan kepada lingkaran ring satunya Pak Jokowi, supaya jangan memanfaatkan dan membuat Pak Jokowi terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu ya. Ini maksudnya siapa? Lingkaran ring satunya Pak Jokowi ini siapa? Mas Hasto? Ya, yang menjaga seluruh kegiatan dari Pak Presiden, termasuk juga relawan. Oke. Saya mengirim beberapa pesan kepada mereka, ini saatnya melakukan kristalisasi dari seluruh keberhasilan Pak Jokowi, menjadi suatu kebijakan yang dilanjutkan pemerintahan yang akan datang. Dan itulah yang kami sampaikan. Oke. Mas Hasto, saya ingin tanya ya, menurut TDI Perjuangan ini murni memang dari relawan, atau Pak Jokowi yang memerintahkan relawan untuk membuat acara kemarin? Kalau Pak Jokowi kan terhadap hal-hal tersebut, dengan kesibukan beliau, dengan tanggung jawab yang begitu besar, beliau sampai dua kali itu datang untuk membantu korban perjalanan di Cianjur, itu adalah gagasan orang-orang yang memang ingin melakukan mobilisasi. Misalnya, kalau kita lihat dari laporan Beni Ranggani yang sempat menimbulkan kontroversi, itu kan jelas suatu misinya. Sepertinya ingin mengerahkan masa, melakukan suatu kekuatan untuk, dan kemudian menyarankan kepada Pak Presiden untuk menggunakan instrumen hukum terhadap mereka-mereka yang kritis. Di sini kan tidak memahami suatu tata politik pemerintahan yang demokratis. Itu pasti ada muatan-muatan kepentingan, sehingga dia menyampingkan seperti itu. Dan kepentingan itu bukan kepentingan rakyat, itu saya pastikan kepentingan pribadi, hal-hal yang menimbulkan kontroversi inilah yang kemudian kami koreksi. Oke, Mas Hanta, tadi Mas Hasto menyebut bahwa lingkaran ring satunya Pak Jokowi itu maksudnya adalah orang yang sehari-hari mengurus kegiatannya Pak Jokowi, kemudian relawan termasuk yang dulu memenangkan Pak Jokowi. Tapi apakah ini menunjukkan ada ketegangan, ataupun ada perpecahan hubungan antara PDI Perjuangan dengan lingkaran dekatnya Pak Jokowi? Ya, dinamika semacam ini bukan hal baru ya. Terutama di dua kali perode kepresidenan Pak Jokowi ini, terkesan ada dinamika ya. Saya kira persepsi publik sangat kuat, menarik. Seperti saya katakan di awal, sejak awal Pak Jokowi diusung itu ada arus besar, dua arus besar sekaligus ya. Satu kekuatan partai, yang partai utama yang terjuang, kedua adalah arus relawan. Nah, kadang-kadang memang isu, kepentingan itu tidak selalu sama. Perferensinya, kemudian juga dalam hal isu, narasi yang berkembang, termasuk soal misalnya bicara tentang nama di kandidasi ke pres, sudah disebutkan nama. Kalau PDI Perjuangan sampai hari ini kan belum menyebutkan nama. Karena belum memutuskan, belum memutuskan. Karena hak bergatif ada di Ibu Mega, sebuah umum PDI Perjuangan. Tapi di saat yang sama kita tahu, relawan juga sudah menyuarakan suara banyak. Ada kode-kode politik yang disampaikan, oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira ini simpulnya adalah, karena kita tahu Pak Jokowi ada seorang presiden, punya pengaruh politik yang sangat kuat, dan nanti pada Pilpres berlangsung, beliau masih menjabat, sedang berkuasa, masih berkuasa sebagai seorang presiden. Nah, di saat yang sama, kita tahu juga, Pak Jokowi bukan seorang free-to-player, bukan penentu di dalam partai politik. Nah, kandidasi itu ditentukan oleh partai politik. Tidak oleh, apa namanya, oleh orang di luar partai politik. Tiketnya harus lewat partai politik yang 120%, dan tiket eksklusif punya PDI Perjuangan, yang satu-satunya bisa melakukan. Dan kita tahu, ketua umum-ketua umum yang lain, bahkan, itu menjadi pembantu Pak Jokowi, sebagai presiden, pembantu dalam arti sebagai menteri. Itu, untuk melakukan komunikasi politik, kontrol politik, memendalikan tanda petik, dan makna yang netral, itu sangat mudah dan mungkin. Nah, sementara, menurut saya, PDI Perjuangan dan Partai Nasden adalah dua partai, yang paling otonom, paling otonom artinya dalam mengambil keputusan, sehingga, untuk melakukan komunikasi politik, presiden, kepada partai-partai yang memiliki tingkat otonom yang tinggi ini, tentu dengan cara, berbagai macam cara. Mungkin, mungkin dari sisi Mas Asho, dari sisi PDI Perjuangan, dan Pak Jokowi, mungkin komunikasi bagus. Tapi, kadang perlu dengan, apa, pesan-pesan politik, kode-kode politik yang diluncurkan, karena seperti yang saya katakan tadi. Tapi, apapun, nanti, tetap ini sekarang pasenya kandidasi, pasen pencalonan. Pasen pencalonan itu sekarang, bolanya ada di partai politik. Nah, yang lain-lain ini adalah, bisa jadi daya tekan, bisa jadi daya dorong, bisa jadi daya dukung. Kalau tadi, Mas Asho bilang, ya akan semakin mendukung, betul juga. Jadi, kekuatan penggalang kekuatan, itu saling mendukung, di pasca kandidasi, nanti di, di winning the election, pasca election, pemenangan. Tapi, di pasca kandidasi kan belum, di pasca kandidasi ini, nah ya bisa jadi, dimaknai, ya bisa daya tekan, bisa jadi daya dorong, atau dalam masalah yang netral, mengirim aspirasi kuat, kepada partai politik, bisa disampaikan juga. Tetapi jangan lupa, betul, saya tujuin ke mana asal, jangan sampai strateginya, caranya, kontennya juga, itu justru bisa mereduksi, citra presiden, bahkan tingkat publik, kepada presiden, itu harus juga berhati-hati, jangan sampai jadi blunder politik tentunya. Baik, ini jangan sampai, pesan-pesannya, ataupun daya dorongnya, dengan menyampaikan aspirasi, justru mereduksi, citra presiden, karena beberapa kali, Presiden Jokowi, sudah mengirimkan pesan-pesan, ataupun kode-kode, dukungan, kepada beberapa nama, tokoh, begitu ya Mas Asho, apakah ini kemungkinan, tidak mengganggu PDI Perjuangan ya, karena dalam berbagai kesempatan, termasuk kemarin, di acara relawan, Pak Jokowi juga mengirimkan, kode-kode, mendukung salah satu capres, mendukung salah satu tokoh, ini tidak mengganggu PDI Perjuangan ya? Ya, kalau disebut, menyebutkan tokoh, Pak Jokowi kan, melakukan endorsement, ke banyak tokoh, itu kan, dalam perspektif yang positif, dan itulah yang diajarkan oleh, Bumi Gawati Sekarang Putri, ke seluruh kader, PDI Perjuangan, itu kan satu hal yang bagus, saling memuji, di antara para tokoh, di antara partai politik, dan cara menyampaikan, Pak Jokowi kan, sambil tertawa, itu ada hiburan politiknya, ada suasana gembiranya, sehingga, kesadaran yang dibangun, itu adalah, bahwa ke depan itu ada pemilu, yang kita kira adalah, pemimpin yang baik, pemimpin yang berkualitas, pemimpin dengan rekam bijak, yang baik, dan ada kesenambungan, dengan apa yang telah dilakukan, oleh Pak Jokowi, misalnya, Pak Jokowi telah menetapkan, untuk, ibu kota negara, di Kalimantan, Timur, jangan sampai nanti, pemimpin yang akan datang, tidak senafas, dengan kebijakan itu, maka ketika ada partai, yang menyampaikan, bahwa, ada antitesa, dari Pak Jokowi, kami merespon jauh, lebih keras, daripada kritik kami, terhadap acara relawan itu, Mas Sasto, tapi apa dampaknya, kalau Pak Jokowi, terus terjebak, dalam politisasi, ataupun mobilisasi, relawan ini? Ya, dapatnya Pak Jokowi, dan PD Perjuangan, dalam hasil survei, ini kan berimpin, ya kalau Pak Jokowi, terus melakukan, mobilisasi, mereka-mereka, yang memberikan dukungan, pada kepemimpinan Pak Jokowi, itu bagus, bagi, BDI Perjuangan, karena, tidak ada kontradiksi, sebenarnya, antara dua jalur, yang disampaikan oleh, Mas Santo Yudha, antara kekuatan partai politik, dan relawan, kami yang ikut, menyatukan, kekuatan partai politik, dan kekuatan relawan, saya kan sebagai, sekretaristin kampanye, saat itu kan, menyatukan, kekuatan-kekuatan itu, partai dan relawan, jadi, sepertinya tadi kan, narasi yang ingin dibangun, nah, sepertinya kalau ada, ketegangan, kalau ada perpecahan, itu rasanya di-underline, yang ada bagi kami, antara partai politik, Pak Jokowi, ini adalah keterpaduan, kesaling kerjasamaan, itu yang ada di antara kami. Baik, keterpaduan, dan kerjasama, itu kalau menurut klaimnya, Mas Sasto, tapi Mas Santo, apakah kemudian akan semudah itu, kalau Pak Jokowi, terus-menerus melakukan endorsement politik, melalui kode-kode, dalam mobilisasi forum relawan, ya kalau pilihannya sama, dengan partainya, dengan BDI Perjuangan, kalau berbeda, ini dampaknya apa, Mas Santo? Justru, kalau berbeda, diperlukan barangkali, untuk menyampaikan aspirasi itu, kalau sudah sama, mungkin tidak diperlukan lagi, mengirim kode-kode ke partai, cukup ke publik, jadi pesan-pesan politik itu, bisa ditujukan kepada partai politik, kepada publik, bisa jadi juga, untuk menyulitkan relawan, itu bisa banyak tujuan, ya multi, tujuan yang bisa dilakukan seorang, atau politik, apalagi sekali berpresiden. Nah, jadi, jadi dari nama-nama ini, memang yang masih, yang dibaca oleh publik, adalah sampai saat ini, tadi perjuangan kan, belum ada keputusan, dan nama yang senter, adalah satu, tentu ada Mbak Puan Marani, kemudian ada Mas Ganjar, atau nama-nama lainnya, termasuk Mas Sasto, tapi yang terkuat, yang kuat, itu kan ada dua itu, dari struktur kekuasaan partai, adalah Mas Ganjar, Mbak Puan, tapi Mas Ganjar juga mendapatkan, dipersepsikan dukungan relawan, publik, tentu juga dukungan publik, dan seterusnya. Nah, ini yang ada dinamika, di internal, di perjuangan. di saat yang sama, terakhir yang muncul, kode-kode politik itu kan, tentang berambut putih, dan, apa, kulitnya kerutan, ya, itu juga, betul, saya setuju dengan, mahasiswa tadi, Pak Jokowi, satu, tidak menyebut, secara jelas, namanya si A, si B, setahu saya. Saya dukung si A, itu tidak. Yang kedua, bukan hanya satu orang, yang dikirim signal itu. Ya, memang yang kuatnya kan, kalau Capres, dua, ada berbagai nama, dan, dari yang seperti ini, maka, yang disebutkan, jangan kepedean juga, karena bisa jadi, dinamika politiknya berubah, tetapi, poinnya penting itu, ada dua yang dilihat. Satu, ingin menyulitkan kekuatan, atau, yang kedua, ada mengiris pesan ke persiapan, merespon, lawan politik. Dan, kepentingan pedi perjuangan, ada dua, tidak hanya memenangkan, pilpres, seperti misalnya Pak Jokowi, membutuhkan, suksesor, yang bisa melanjutkan, pembangunan, visi tentang IKN, pembangunan jangka panjang, tapi, yang sama, pedi perjuangan, tidak hanya ingin memenangkan, pilpres, tapi ingin memenangkan, pilek, apalagi mau hat-trick, katanya kan tiga kali. Sehingga, hotel effect juga perlu, tidak sembarang mendukung orang, tidak siapa yang didukung, adalah partai lain, lalu menang, kader itu, tetapi, pedi perjuangannya, tidak menjadi pemenang pemilu. Oke, itu dilematis ya. Oke, itu dilematis sekali, pilihannya nanti, soal capres, bagi pedi perjuangan, dan bagi Pak Jokowi. Tapi, kita tunggu nanti, bagaimana dinamika politiknya, karena semakin menghangat, akan semakin banyak, kayaknya pertemuan, forum-forum relawannya Pak Jokowi, apakah bisa bersinergi, dengan pedi perjuangan, seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto, nanti kita lihat, ke depannya, seperti apa, terima kasih sekali, dua orang narasumber, yang sudah bergabung, pada sore hari ini, ada Sekjen BD Perjuangan, Hasto Kristianto, dan juga Direktur Eksekutif, Pol Tracking Indonesia, Mas Hanta Yuda, sehat selalu, Mas Hanta, Mas Hanta, dan juga Mas Hasto.